Hai semuanya Assalamualaikum di videoku kali ini aku membuat salah satu ide jualan yang super pedas ini adalah ceker mercon pedas celetot untuk rasanya ini bener-bener enak banget cekernya juga empuk dan lunak rekomen buat yang mau jualan jadi buat temen-temen yang penasaran sama cara buatnya tonton aja video ini sampai selesai untuk bahan yang pertama disini aku menggunakan 500 gram ceker ayam yang sudah aku bersihkan sebelumnya kemudian didihkan secukupnya air dan ini tinggal kita masukkan aja cekernya kita masak sampai matang atau lunak sekitar 15-20 menit dan disini aku juga ditambahkan dengan 1 sendok teh garam biar rasanya itu tidak hambar dan ini cekernya menurut aku udah pas udah matang langsung aja diangkat kemudian ditiriskan untuk air rebusannya jangan dibuang ya untuk bumbu merconnya disini aku menggunakan 10 buah cabai merah besar ini tuh yang kering jadi aku rebus dulu sampai lunak kemudian aku juga menggunakan 10 siung bawang putih 10 siung bawang merah 1 batang serai 1 buah tomat ukuran kecil 1 ruas cahe dan lengkuas 4 lempar daun jeruk dan dua butir kemiri biar makin pedas disini aku menggunakan 10 buah cabai merah keriting yang pedas ya kemudian 50 buah cabai rawit merah untuk cabai yang masih segar tadi kita rebus lagi bareng sama cabai kering yang sudah aku rebus sebelumnya sekitar 5-10 menit untuk selanjutnya kita blender bawang putih bawang merah kemiri jahe lengkuas dan tomat kita blender terlebih dahulu agar nanti teksturnya itu lembut kemudian tambahkan dengan secukupnya air lalu kita blender sampai halus setelah di blender kita masukkan aja untuk cabai yang sudah kita rebus tadi kita masukin aja semuanya dan jangan lupa juga tambahkan lagi dengan sedikit air biar gampang ngeblendernya dan ini hasilnya setelah aku blender semuanya dan ini tinggal kita masak disini aku sudah panaskan dengan secukupnya minyak disini aku menggunakan minyaknya yang lebih banyak kemudian kita tuangkan bumbunya dan langsung kita aduk-aduk karena ini kadar airnya masih banyak jadi kita tunggu aja sampai airnya itu menyusut kemudian masukkan daun jeruk dan serehnya teman-teman juga bisa pakai daun salam nah setelah kadar airnya itu enggak ada seperti ini ini tinggal kita masak aja bumbunya sampai dia tuh mateng kemudian setelah mateng langsung aja kita masukin 250 ml air rebusan ceker tadi kemudian tambahkan dengan 1 sendok teh garam 1 sendok teh penyedap rasa 1.4 sendok teh micin dan 2 sendok makan gula merah kalau misalkan teman-teman ingin lebih banyak lagi kuahnya teman-teman tinggal tambahin aja untuk airnya kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan jangan lupa buat tes rasa ya ini kita masak sampai dia tuh mendidih atau meletup-letup nah setelah meletup-letup langsung aja kita masukin cekernya kemudian ini kita masak sambil diaduk-aduk sampai bumbunya itu terlumuri semua ke cekernya dan kuahnya itu menyusut tapi sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya dan ini udah mateng bumbunya juga udah menyerap ini langsung aja kita angkat kemudian kita kemas untuk pengemasannya disini aku menggunakan box seperti ini ini ukurannya itu 450 ml kemudian kita masukkan aja cekernya untuk banyaknya itu disini aku masukin aja sekitar enam buah ceker untuk satu box itu jadi totalnya itu semuanya itu jadi tiga box masing-masing isinya dan untuk sisa bumbunya kita tuang aja dan ini dihasilnya teman-teman ceker mercon pedas celetotnya sudah jadi ini siap buat kita jual misalkan teman-teman jual ceker mercon ini dalam keadaan dan dingin nasi pembel itu bisa banget diangetin terus ditambahin kuah lagi dari satu resep ini menghasilkan tiga box untuk harga jual teman-teman bisa sesuaikan aja dengan modal yang dipakai di daerah masing-masing dari segi kemasan juga ini tuh bagus banget gak bakalan yang lemah tumpah kemana-mana dan bocor sama sekali pokoknya ini kuat banget dan bisa diangetin ke dalam microwave nah dari ini langsung aja kita cobain ya teman-teman bisa lihat sendiri ini tuh cabainya bener-bener merah banget nempel nyarep juga di dalam cekernya cekernya juga bener-bener empuk dan lunak cocok banget buat teman makan nasi dari segi rasa ini bener-bener enak banget pedas juga terus gurih cekernya juga gak keras sama sekali pokoknya ini enak banget rekomen buat yang mau jualan oke teman-teman sekian dulu video untuk hari ini semoga video ini bermanfaat dan meninspirasi teman-teman semuanya kalau ada yang ingin ditanyakan boleh DM di Instagram atau komen di bawah ya sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh